hai hai hey everyone welcome to my channel Indoproject kali ini kita akan coba buat tutorial cara mengaktifkan lagi save note special transport by SMT ya jadi ada file seperti ini dari grup kts2i yang isinya ada Scania LVship sama trailer gotover spesial sebelumnya kita baca Redmi nya dulu nah di dalamnya ini ada terangan bahwasanya compatible for DLC special transport atau ada penjelasannya harus mempunyai DLC special transport isinya ada satu Scania LV580 HP beli di dealer Scania jadi ini Scania LVnya untuk truknya terus untuk yang kedua ada trailer gotover spesial yang isinya ada dua trailer oversize 8 Excel yang pertama ada satu trailer kompatibel for Scania LVship LV only jadi hanya satu trailer yang kompatibel dengan Scania LV yang isinya ada boiler part atau tabung besar terus yang kedua ada trailer kompatibel for all truck SCS replace massive trailer kotak misteri terima kasih terus disini ada free for komunitas Zero Truck Simulator 2 Indonesia jadi limited group ya isinya terus ada keterangan juga dilarang keras meng-share ulang mod ini SMT modework 2017 salam sejahtera jadi isinya adalah status tentang mod ini yakni limited group terus yang kedua ada peringatan dilarang keras meng-share ulang mod ini jadi karena kita dibatasi untuk tidak share ulang maka untuk langkah selanjutnya adalah kita buat tutorial tutorial biar bisa digunakan lagi di versi 1.35 atau versi yang terbaru Oke untuk selanjutnya kita buka Scania LVship seperti ini ya terus kita buka devnya disini ada file kamera buat mod kamera terus lalu di Vesel ini buat mod kendaraan terus untuk pertama-tama kita bisa pakai truk dealer Hai sekannya satu ya jadi ini maksudnya adalah dealer di dealer untuk mod truk Scania ini jadi untuk versi ini sepertinya masih di bawah 1.30 atau versi 1.30 ke bawah Nah untuk caranya biar bisa naik di versi 1.35 adalah kita mencocokkan dengan base mod ya base mod untuk def 1.35 nah def 1.35 ini kita pilih def Vesel ada truk dealer lalu disini ada Volvo Scania lalu Scania 1 isinya kita samakan formatnya ya ini di sini ada SII unit lalu kita copy nah di bagian atlin atlin atas sendiri ada SII unit Vesel 1 T dealer Scania 1 terus untuk relatifnya ini kita bisa kasih tagar Hai karena mungkin Hai apa ya jadi istilahnya kita kasih tagar tagar dulu biar dia tidak terbaca saya juga kurang tahu ini maksudnya apa cuman yang jelas kita kasih tagar dulu sebagai tanda bahwa dia tidak terbaca terus disini ada odometer juga kita kasih tanda seperti ini 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 jadi biar sebagai percobaan bahwasannya kita samakan format dengan t dealer Scania 1 dari def versi 1.35 terus karena kita sudah tambahkan satu tanda kurawal buka kurawal seperti ini maka kita tambahkan lagi di bagian akhir untuk tutup kurawalnya jadi sebagai catatan bahwasannya setiap satu kurung bukan kurawal harus diakhiri dengan satu tutup kurung kurawal nah ini tanda merah ini berarti pasangannya ada di paling atas sendiri nah ini dia terus ini bagiannya di bagian ini jadi harus ada satu tutup dan satu buka kalau semisal ini di hilangkan satu maka di gamenya maka tidak akan terbaca drug dealer ini karena formatnya harus menyesuaikan dengan format game seperti itu lalu untuk bagian ini kita biarkan dulu karena enggak ada yang perlu kita rubah yang jelas kita hanya merubah untuk mod ini agar bisa terbaca di versi 1.35 atau versi-versi yang lain di atas versi 1.30 kalau 1.30 mungkin masih bisa support ya kalau di atasnya versi 1.31 sampai 1.35 harus butuh si unit ini jadi karena ada perubahan cara membaca game untuk mod di dagian truck dealer seperti ini kalau sudah kita bisa save kita save ya terus kita perbarui di file scania lvship.scs ini nah seperti ini juga berlaku untuk truck dealer UK jadi truck dealer UK ini kita buka ini kita hapus dulu lalu kita masukkan scania1.scs di bagian ini jangan lupa compression methodnya kita pilih store oke kalau sudah kita bisa masuk ke bagian truck sasis disini ada ada beberapa part ya untuk aksesori ya bagian aksesori kabin juga bagian kabin dan sasis bagian sasis nah untuk yang di bagian ini di bagian sasis ini kita samakan juga untuk dev di bagian sasis jadi dev truck scania air lalu bagian sasis kita pilih yang 8x4 karena isinya adalah truck scania lv dengan konfigurasi 8x4 oke kita samakan nama price unlock info nama price unlock info seperti ini ya jadi ini hanya untuk memudahkan saja untuk cara membaca mod ini terus tank size lalu disini ada power axle sama curve weight nah untuk versi 1.35 konfigurasinya yang beda adalah info nah di info ini 4x2 kita ganti 8x4 biar nggak kelihatan bug ya jadi untuk ini aksesori data ini menyesuaikan dengan nama file 4x2.se jadi ini tidak kita rubah terus untuk namanya kita rubah jadi scania 8x4 sasis 8x4 sorry seperti ini terus price nya tergantung sebagian padanya maunya seperti apa yang disini defaultnya 10 dari port 8x0 info nya 8x4 terus dibawahnya 700 unit bisa kita copy bisa nggak terserah serpa untuk dibawahnya lagi ada yang namanya icon icon ini kita bisa ganti juga sesuai 8x4 karena dimana disini sasis kanya R 4x2 jadi kita ganti kita base jadi 8x4 terus detailnya ini adalah bagian dari file 3d nya jadi tidak perlu kita ubah terus dibawahnya lagi ada residual travel nah di 8x4 ini juga sama ada residual travel terus ada tank size look sama di varian ini juga kita tidak perlu rubah karena varian dan look ini hubungannya sama model 3d dari mod ini terus tank size nya bisa kita rubah sesuka hati disini tank size ini maksudnya adalah kapasitas tanky dari mod skanya LVC ini jadi disini 1400 mungkin defaultnya 700 ya seperti ini biar kita ada sesekali main di bagian pom bensin seperti itu terus untuk defaultnya default color paint job color 6 Hai terus dipowered wheel nah di versi 1.35 ini ada yang namanya power axle steerable axle liftable wheel axle sama kerbway nah ini kita copy seperti ini ya lalu kita samakan di bagian power wheel karena ini untuk versi 1.30 atau versi sebelumnya ya ini satu roda mungkin satu roda atau seperti apa ya jadi konfigurasinya seperti ini jadi front wheel left front wheel right jadi satu roda kanan depan satu roda sebelah kanan kiri seperti itu kita ganti jadi seperti ini nah isinya ada power axle untuk bagian depan fast jadi enggak ada ke istilahnya putaran ya atau apa ya enggak ada tenaga untuk gardan depan gardan depan yang kedua baru ada tenaga untuk putaran di gardan ketiga dan gardan keempat setirable axle yakni yang memungkinkan untuk ban itu berbelok jadi setirnya di Excel pertama sama Excel kedua terus liftable axle ini maksudnya adalah ban yang bisa dinaikkan dan yang tidak bisa dinaikkan yang bisa dinaikkan adalah gardan yang kedua yang ini liftable axle kita pilih true terus curve terbaiknya karena disini 16.050 jadi kita yang ini kita hapus aja seperti ini biar dia enggak jumping mungkin seperti itu ya jadi ditambahkan 16.050 terus untuk bagian gardan yang belakang dua paling belakang 4650 terus di 8x4 ini juga ada yang namanya extended shadow texture nah ini bisa kita tambahkan juga karena di versi awalnya atau versi mod aslinya tidak ada extended shadow texture atau tekstur shadow di bawah default di bagian ini kita tambahkan seperti ini jadi mungkin ketika tidak ada extended pada tekstur ini maka bisa jadi ketika kita main game maka dia akan crash gitu ya Nah disini saya pakai shadow 8x4 DOBC dari bawaan game SCS UI shadow 8x4 mungkin nanti bisa book bisa enggak tergantung hasilnya seperti apa pas waktu kita lihat di game-nya Oke setelah sudah kita save Nah seperti itu terus untuk itu untuk lagi yang perlu kita rubah adalah di bagian data Nah di data ini mungkin opsional ya jadi opsional ini ini maksudnya perlu bisa dilakukan bisa dilakukan bisa enggak karena di infonya ini adalah sasis bus Hino RK Nah ini mungkin bisa teman-teman ubah namanya aja jadi misalkan pakai scania terus info yang kedua bisa kasih nama lv-shipping Hai seperti ini ya jadi ini info atau info nama aja biar nanti keluarnya sesuai dengan harapan teman kalau misalkan tetap dibiarkan sasis Hino RK juga enggak terlalu masalah seperti itu terus di bagian ini mungkin bisa kita rubah ya kita samakan juga nanti di dengan def 1.35 Hai di base mode kita buka def 1.35 def vessel truck Scania R di bagian data kita samakan aja sama di nggak perlu kita rubah Hai Oke mungkin itu aja di bagian ini ya bagian data lalu kita save dan kita Oke terus untuk selanjutnya karena di bagian aksesoris ini kita bisa tahu aksesoris apa yang ada di mod ini jadi ada mirror air grill sama sloti nah di sloti ini kayaknya enggak ada add-on hookup karena di mat ini di mod ini kita bisa baca bahwa di truck truck dealer truck dealer UK enggak ada yang namanya hookup atau aksesori tambahan untuk small light jadi kita bisa tambahkan di bagian ini ini hand-on hookup kita seret ke modnya kita pilih metode kompresinya store Hai lalu kita buka isinya Nah untuk seluti seloti sendiri adalah bagian lampu-lampu kecil atau Hai ini ya like atau small like mungkin small like aja lah small like ini kita perlu cari namanya truck chassis aksesori jadi sloti ini kita buka Nah kita pilih yang ini sloti ini ya lalu kita masukkan ke bagian small like di sweet table seperti ini lalu kita kasih tanda petik di belakang ya jadi maksudnya ketika kita tambahkan sloti ini jadi ketika kita pilih sloti maka akan muncul small like yakni like lumen chrome 1 gitu juga dengan yang lain seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini nah mungkin itu sampai disitu dulu jadi sampai lum like Chrome 6 nah dibawahnya ini ada small side marker RL dan seterusnya ini tidak perlu kita tambahkan karena tidak compatible atau tidak match dengan bagian sloti yang ada di depan kabin Oke kita save lalu divinrernya di file modnya kita perbarui Nah untuk nambahin lampu yang kelak-kelip itu ada di base mode heavy eh special transport ya di dev ada di special addon hookup nah disini ada yang namanya like dlc oversize ini mungkin nggak cocok dengan smooth di lalu sloti ya sorry sorry jadi kita tambahkan di addon hookup smile like dlc oversize kita setur lalu oke lalu kita buka smile like dlc oversize nah disini ada yang namanya light strobe atau lampu LED yang bisa kelak-kelip seperti strobo lalu kita tambahkan suitable for sloti lalu kita save dan kita perbarui file modnya setelah sudah mungkin kita bisa coba di gamenya sebelum kita coba kita masukkan ke bagian mod copy lalu di bagian ini ya kita paste setelah masuk seperti ini kita bisa coba di game ini untuk mode manajernya jangan lupa kita centang scania lv4 kts2i nah ini dia jadi ada gambar scania lv6 pink dan gambar trailernya di belakang terus untuk mode yang saya pakai ada kamera dari mr jerman truck grafik and weather texture for 1.31 sama wheelpack by 50 km oke sebelumnya karena ini sebelumnya sudah saya coba jadi kita ke save atau load game dulu ke bagian sebelum kita coba bagian ini mungkin selamat menikmati oke jadi kita sudah di posisi seperti ini jadi kita ibaratkan sebelum pakai mode apapun terus untuk trailernya kita perbaiki dulu kita ini kita parkir atau kita jual aja nah jadi posisinya kita gak pakai trailer terus trucknya kita pakai truck scania 2009 jadi kita bisa langsung ke truck dealer untuk cek trucknya di bagian scania atau access mode dealer nah ini dia scania lv6 pink top line ketika kita pakai nah untuk pertama-tama mungkin close program seperti ini ya jadi kita buka game locknya biar kita tahu penyebabnya apa aja yang menyebabkan jadi crash oke kita masuk ke game lock.txt lalu kita buka di bagian ini nah di ini ada yang namanya incorrect front wheel definition eh sorry nah ini dia di bagian incorrect front wheel definition ini ada kesalahan membaca ban atau ban dan velgnya ya dan aksesoris bannya itu karena bermasalah seperti ini jadi kita pergi ke truck dealer di bagian mode nya jadi kita buka lagi scania lv6.scs ini lalu kita buka di bagian truck dealer nah di scania 1 ini kita bisa lihat di bagian f-tier dan lain sebagainya ini jadi untuk yang ini yang ada 2 nya ini f-tier 2, f-disk 2, f-2, f-notes 2 kita hapus jadi kita biarkan satu aja yang bisa keluar di dealer nah seperti ini jadi gambarannya ada satu ban depan dan satu ban belakang yang keluar di dealer terus jangan lupa di bagian bawahnya juga kita samakan nah f-tier 2 ini kita hapus sampai ke bawah di bagian r-tier sebelum r-tier ya seperti ini terus di bawahnya juga ada yang namanya r-tier eh r-tier maksud saya r-tier 2 dan sampai sebelum pain job oke nah seperti ini lalu kita cek lagi ada r-nut, r-hub r-disk, r-tier lalu di atasnya ada f-not, f-hub, f-disk, f-tier nah setelah itu kita save kita yes lalu seperti langkah yang tadi ya jadi karena ini di bagian dealer europe scan nya jadi kita ekstrak keluar lalu kita samakan di bagian truck dealer UK seperti ini oke sudah lalu kita masuk game untuk yang kedua kalinya nah disini ada keringatan bahwa crash detected cuma disini gak ada tanda kurung eh tanda bukan kurung tanda seru jadi kita bisa lanjutkan aja ke load game selamat menikmati 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 oke setelah sudah kita bisa coba tes truck nya seperti apa nah seperti ini ketika tampilan truck nya sudah kita pakai di versi 1.35 untuk device yang saya pakai masih DX9 jadi kalau misalkan teman-teman pakai di DX11 dan ada permasalahan teman-teman bisa pakai XN Convert atau tutorial yang ada di video sebelumnya tentang mengatasi cara DX9 mengaktifkan DX11 dan mengatasi mode yang tidak kompatibel dengan DX11 nah ini dia truck nya untuk cara ngecek crash enggaknya kita pergi ke menu ya jadi di menu ini biasanya kalau crash dia akan keluar sendiri ketika kita pilih menu nah ketika kita sudah masuk ke menu seperti ini dan tidak crash maka bisa dipastikan insya Allah ketika kita masuk ke drift lagi dia tidak akan crash jadi seperti ini terus untuk lampu-lampu nya sudah nyala terus biasanya ketika kita update mode dari versi sebelumnya adalah di bagian weeper nah untuk weepernya kita tes dengan gesetweeder kita tambahkan angkanya jadi gesetweeder 4 atau 6 hmm kok gak keluar oke set ke עם W nah ini dia ketika dia sudah keluar hujan biasanya adalah di bagian kaca kadang gak nyapu disini mungkin sudah nyapu jadi kita ke 0 nah ini dia udah keliatan kalau dia nyapu jadi gak ada masalah di bagian wiper oke kita nyalakan oke karena sudah work di versi 1.35 dengan ini ya game lognya seperti ini ada bagian kuning-kuning atau warning dan bagian merahnya adalah di front wheel definition untuk took nila mungkin itu aja tutorial kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman jangan lupa subscribe, komen like dan share video ini biar teman lain juga bisa merasakan mode scania lv di versi yang terbaru sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati klik kemudian selamat menikmati